Ada satu kisah, Bapak Ibu sekalian, di abad ketiga hijrah. Seorang yang namanya, apa namanya, Hassan bin Miskin. Hassan bin Miskin ini seorang yang dulunya miskin, susah. Kalau bahasa Arab, miskin itu artinya kasihan, bukan miskin kita. Nah, tapi kemudian diartikan juga ini kalau dalam bahasa Arab, orang yang enggak punya itu fakir. Fakir itu orang enggak punya. Kalau miskin, kalau misalnya ada orang bilang ke kita, miskin, jangan marah. Bukan berarti kita ini orang miskin, bukan. Maksudnya kesian, andai. Jadi, namanya Hassan bin Miskin. Hassan bin Miskin ini adalah orang enggak punya. Nah, saking enggak punya, sampai digelari bin Miskin. Hassan yang kesian terus, hidupnya susah. Dia punya rumah, punya istri, punya anak satu. Saking susahnya dia itu, sampai akhirnya hidupnya sering kali kelaparan sekeluarga. Nah, ketika dia kelaparan sekeluarga, kemudian akhirnya lambat laut dia enggak tahan. Terus dia bilang, saya mau jual rumah saya ini. Lalu saya pindah tempat lain. Mungkin tempat ini, daerah ini enggak cocok buat saya. Saya mau cari tempat lain, cari penghasilan lain. Mudah-mudahan nanti saya dapat rezeki dari Allah SWT. Mau pindah dari tempat itu, enggak tahan dia. Kemudian dalam keadaan miskinnya, setelah enggak makan dan sebagainya, terus dia datang ke temannya. Temannya ini orang kaya. Dia datang ke temannya, terus dia bilang, saya ini kondisi begini, saya mau pindah, saya ini perlu uang. Temannya ini mungkin enggak begitu ngerti, bukan dikasih uang, dikasih roti. Kalau di sana itu zaman dulu itu roti pakai, pakai apa namanya, pakai, pakai apa namanya, daging, roti-daging. Roti-daging sama acar, dikasih dua lapis. Ini buat kamu sama keluarga kamu. Waduh, katanya, udah jauh-jauh datang, teman punya orang kaya, jadi kan si roti doang. Pulang dia dengan gontai. Di tengah jalan dia ketemu semua ada orang, wanita tua, punya anak kecil. Yang lebih miskin dari dia, memang orang susah betul. Wahai katanya, orang baik, kami ini sudah sekian hari enggak makan. Bolehkah kami minta roti itu? Hasan bin Miskin ini lihat roti itu, lihat ibu sama anak itu, terus dia ingat istrinya sama anaknya di rumah. Gimana ya? Tapi dia lihat, terus dia seolah-olah katanya, syurga itu berada di depan mata saya, menyatakan, kamu harus nolong anak yatim ini kecil. Kalau rumah kamu masih ada kamu, bisa nanti nyari tempat lain katanya uangnya. Akhirnya dengan berat dia kasih itu. Ya sudah ini buat kamu. Terus ibunya itu nangis, si ibu tua yang punya anak kecil itu nangis. Akhirnya mereka makan terhasan bin Miskin ini duduk di bawah pohon, terus dia putus asa. Dia berikin, udah lah, kita udah ikut si makan juga. Habis juga tadi minta orang lain, dia kondisi lagi kacau balau di rumah, mau pulang ke rumah takut dimarahin, gitu ya. Uang enggak ada, barang enggak ada, mau jalan tempat lain jauh. Dia duduk di bawah pohon, putus asa. Tiba-tiba datang si Abu Nasr itu, tadi yang ngasih roti lapis, gitu ya. Hasan, Hasan, kata Hasan ini, kenapa kamu datang ke sini buru-buru? Dia udah males, gitu kan. Kamu kenapa di sini? Harta Allah itu numpuk di rumah kamu. Kamu kenapa duduk-duduk di sini? Dari mana harta? Jangan main-main dengan saya, saya udah susah begini, katanya kamu. Malah gangguin saya pula. Udah kamu enggak ngasih apa-apa, cuma roti. Serius, katanya. Ayo datang ke sana, dari mana? Bapak kamu itu dulu punya temen, bisnis. Dia ngambil uang bapak kamu, terus kabur. Kemudian terus tiba-tiba dia mimpi macam-macam, bapak kamu kan sudah meninggal. Mimpi macam-macam, seolah-olah itu uang harus dikembalikan. Dia takut masuk neraka. Dia datang jauh dari ulasan, bawa sekian puluh ekor unta dengan barang. Dia bilang katanya, ini uang dari hasil uang bapak kamu. Saya pakai bisnis, berhasil berkah besar. Sekarang semuanya saya balikin, supaya saya enggak diganggu mimpi itu lagi. Masya Allah, kata asal. Ini hanya gara-gara dua lapis itu. Roti yang berisi daging yang saya berikan. Ini hanya gara-gara itu diganti sebanyak ini sama Allah SWT. Lalu dia pulang. Lalu kisah berubah. Dia jadi orang terkaya di situ. Lalu Hasan ini kemudian nyari perempuan tua tadi sama anaknya, dia kasih. Kalau di kita mungkin dia siswa, kalau sekarang. Zaman dulu dia kasih, dia santuni sampai akhir. Hayat. Terus dia banyak berinfak sana-sini. Sampai kemudian dalam hatinya, insya Allah saya termasuk orang-orang yang diridui sama Allah SWT. Tahu-tahu dia mimpi suatu malam begitu. Dia mimpi, dia berada di hari kiamat. Di hari kiamat itu dia lihat di situ orang seperti laut. Berapa namanya, seperti ombak. Saking banyaknya manusia duih gitu. Di mana-mana manusia dilihat. Terus ada orang dengan dosanya. Dosa itu dirumpahkan di atas badan orang itu. Akhirnya terus dia dipanggil. Terus dia merasa ketika dipanggil itu ada suara. Coba timbang keburukan dan kebaikan orangnya. Timbang keburukannya banyak. Dia pernah menyaci si Arun. Dia pernah begini. Terus gitu. Sehingga timbangannya itu berat keburukannya. Coba timbang kebaikannya. Ditimbang dia ngasih pernah apa namanya. Berinfak. Dia nyantuni begini begini. Ternyata sedikit aja. Masih lebih banyak keburukannya. Terus dengeran lagi suara. Masih ada gak amal orang ini? Sebelum diputuskan dia masuk neraka atau surga. Terus terdengar jawaban. Masih ada. Dua lagi. Bingung Hasan ini. Apa itu? Terus orang itu bilang ini apa roti isi itu. Lihatnya nama. Aduh. Barusan ya. Saya pernah berinfak 250 juta. Kalau zaman sekarang itu ya. 100 dinar emas zaman itu. Itu 250 juta sedetik saya kasih ke orang. Itu aja gak bisa nolong saya. Aku cuma roti isi itu. Aduh dia nyesel. Terus dia merasa tertipu habis-habisan gitu ya. Dengan amalnya. Tiba-tiba ditaruh roti isi itu. Terus amalnya itu turun-turun-turun-turun. Ngalahkan keburukan dia. Masih ada satu lagi. Apa? Ternyata itu nangisnya perempuan tua itu. Dan juga ketawanya anak yatim itu. Ditimbang juga. Makin jatuh. Selamatlah Hasan dari api neraka. Dalam mimpinya itu bukan karena amalnya yang banyak itu. Tapi justru karena roti isi yang dia kasih dalam keadaan dia susah payah. Kemudian dia berikan dengan tidak ada punya peluang apa-apa lagi. Hanya berharap sama Allah ikhlas. Sehingga kemudian wanita itu nangis. Anak itu kemudian tersenyum. Ketawa. Anak miskin itu. Anak yatim itu. Itu yang menyelamatkan dia. Lalu Hasan terbangun. Ya Allah. Rupanya gak ada artinya. Saya punya banyak amal. Kalau itu tidak ikhlaskan Allah. Selamat menikmati. Terima kasih.